Benda Simetris 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 Memiliki benda Ada benda yang Bentuknya itu tidak simetris Juga tidak ada di tabel Nah seperti Yang sudah saya gambar Di papan tulis ini Benda ini berbentuk Mirip huruf L Terbalik Nah dengan Tepi-tepi seperti ini Ini masih benda dua dimensi Nah dimanakah Tepi beratnya Untuk menentukan titik beratnya Kita pakai penghitungan matematik Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Perhatikan benda ini Kan sebenarnya benda ini Bisa kita bagi Kepada bagian-bagian Benda-benda yang simetris Gitu ya Nah jadi Pertama adalah Bagilah bagian ini Bidang ini menjadi Bagian-bagian menjadi Benda-benda yang Gampang diketahui titik beratnya Berarti ini bisa kita bagi dua nih Ya Semakin sedikit membaginya Ya dibagi dua Bisa dibagi tiga bisa Dibagi empat bisa Tapi kalau Semakin sedikit membaginya Itu makin menguntungkan Buat kita Karena hitung-hitungannya Tidak akan banyak Nah ini bisa kita bagi dua nih Bisa bagi duanya begini Satu dua Bisa juga kita bagi duanya Begini Oke Sama Ya bisa saja Setelah kita bagi dua Yang kedua adalah Kita tentukan Dimana kita akan membuat titik acuan Titik nolnya Misal Ini boleh berbeda dengan yang saya lakukan Misal saya ingin membuat titik acuannya Adalah disini Di titik ini Maka saya buat titik ini adalah titik nol Gitu ya Lalu kemudian Ya ini mirip dengan Sudut Dia kata Sungguh kardesian gitu Ini berarti ada disumbu X Dan ini disumbu Y Gitu Nah Kalau panjang dari sini ke sini 2 Kalau ini nol Berarti Kita binahkan Disini adalah 2 Oke ini dalam cm Gitu Nah Kalau dari sini ke sini 4 Berarti Disini ke sini pun 4 Gitu ya Kita hapus sekarang begini Nah Dari sini Disini 2 Sudah 4 nih Tambah 2 lagi Berarti 6 Gitu Oke Nah Ini juga sama Kalau kita tarik garis Ada dimana nih Ini sudah 2 Tambah 2 lagi Berarti ini ada di 4 Semuanya cm ya Oke Begitu Nah Nah Lalu kemudian Langkah berikutnya adalah Kita tentukan koordinat Masing-masing Benda Ya Kayaknya sudah kita bagi 2 Nah Lalu kemudian kita tentukan koordinat Masing-masing benda Sebut saja ini benda A Yang ini Yang ini sebutnya benda B Gitu Karena benda A berbentuk persegi panjang Selama benda B juga berbentuk persegi panjang Simetris ya Kedua benda itu simetris Maka titik beratnya pasti di tengah-tengah Maka titik beratnya disini nih Ya Tengah-tengah Benda A titik beratnya ya Di tengah-tengah benda A itu Dimana itu Nah kalau kita bagi disini Ya Benda A dari 6 sampai 4 Tengah-tengahnya disumbuh X Pasti 2 Gitu Nah Dari Kita tarik disini Gitu ya Oke Nah ini Tengah-tengahnya Antara modal 2 Ini pasti 1 Gitu ya Oke jadi koordinat Benda koordinat Titik berat dari benda A adalah 2 Di sumbu X nya Dan 1 di sumbu Y Lakukan hal yang sama Terhadap benda B Berarti Disini Tarik Ya Tengah-tengah ya Tengah-tengah antara 4 dan 5 Gitu Ini tarik situ Itu di 2 Nah kalau kemudian Bisa kita buat tabel ya Benda A Benda B Oke Benda A Agak bawah Benda A Benda B Ya Nah Benda A Benda A Sumbu X nya Titik berat Sumbu X nya Kan di 2 Y nya Di 1 Ya Koordinatnya di 1 Benda B Sumbu X nya Di 5 Benda Oh sorry Ya Benda B di 5 Oke Benda B Sumbu Y nya Di 2 Oke gitu Nah kalau saya buat gitu Nah Langkah terakhir Kita cari tau Luasnya Luas benda A Ini sama seperti Kelegaran SD Mencari luas Dari persegi panjang Gitu Benda yang A Ya Panjangnya 4 Lebarnya 2 4 x 2 8 Oke 8 8 apa Tentunya dalam Sentimeter Persegi Ini dalam Sentimeter ya Ini juga dalam Sentimeter Benda B Benda B Panjang dari sini Ke sini 4 Lebarnya 2 4 x 2 Sama-sama 8 Oke 8 cm Persegi Nah lalu Kemudian Kita cari deh Dimana Titik berat Sistem Mereka Gitu ya Sistem ini Nah maka Di titik Di sumbu X nya Titik berat Di sumbu X nya X Titik beratnya Itu Persamaannya adalah X nya Benda A Forminar Titik beratnya Di sumbu X Untuk benda A Dikali luas Benda A Ditambah X nya Benda B Dikali luas Benda B Dibagi Luas Benda A Tambah Tambah Luas Benda B Luas Saya remangkan dengan A Luas Saya remangkan dengan A Gitu Nah Tinggal di masukkan aja X Benda A Kan 2 2 2 Luasnya 8 X X Benda B Koordinat Titik berat X Untuk benda B Kan 5 Luasnya 8 5 Beri 8 Gitu Dibagi Luas Benda A Dan B Sama-sama 8 Gitu Ya Kalau kita kali-kalikan 2 x 8 16 5 x 8 40 Gitu ya Dibagi dengan 8 8 x 8 16 Gitu Maka jadi ini 56 Dibagi 16 Raka 3,5 Gitu ya Oke Bagaimana untuk Sumpu Y nya Untuk Sumpu Y nya Sama Sebenarnya Seperti ini Hanya kita ganti Y nya X nya Dengan Y Gitu ya Jadi Y Titik berat Itu sama dengan Y yang A Dikalikan Luas yang A Ditambah Y Benda B Dikalikan Luas Benda B Dibagi Luas Benda A Tambah Luas Benda B Gitu ya Ini Y nya Jadi tinggal kita Kali-kali 1 x 8 Berarti Ditambah 2 x 8 1 x 8 Ditambah 2 x 8 Dibagi 8 x 8 Gitu Akan Akan 8 x 8 Ditambah 16 24 x 16 Dibagi 16 Dan ini akan Menhasilkan 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm Nah Berarti Sekarang Titik berat mereka Itu ada di koordinat 3,5 cm Dari titik 0 Itu Untuk sumbu X nya Dan 1,5 Untuk sumbu Y nya Berarti Kira-kira Kombinatnya Di X nya adalah 3,5 cm Berarti Sekitar Di sini Ya Sumbu Y nya 1,5 cm Berarti Sekitar Di sini Kalau kita Pertemukan Kira-kira Di sini Titik berat Dari sistem Benda ini Itu Yaitu Titik beratnya Ada di Saat X nya Di Berapa 3,5 3,5 Dan Y nya Ada di 1,5 Oke Demikian Penyelesaiannya Kita ketemu Di video berikutnya 1,5 cm Sayini 2,1 3,6 cm 1,5 m 3,5 cm Kayche Kita ketemu Despert